lagi di channel Patriot. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setiap Patriot channel untuk mendapat nonton video ini sampai habis agar memahami isi beritanya bro. Rudal Derby senjata jarak jauh andalan jet tempur tejas Malaysia yang ternyata buatan perusahaan Israel. Halo sahabat Patriot, ini berita baru yang lagi dibincang-bincang dunia. Jet tempur tejas saat ini sedang menjadi ramai menjadi perbincangan publik dunia karena pihak pemerintah Malaysia akan segera mengakui sisinya. Pemesanan jet tempur tejas tersebut dilakukan oleh Angkatan Udara Malaysia, TUDM, agar nantinya bisa menggantikan beberapa jet tempur yang berusia tua. Dilansir sunajakarta.com dari Hal India, bahwa nantinya Malaysia akan mendatangkan 18 unit jet tempur tejas dan beberapa perlengkapan pendukung. Pelengkapan pendukung dari jet tempur tejas salah satunya yang paling menarik adalah persenjataan udara ke udara jarak jauh yang digunakannya. Diketahui senjata jarak jauh udara-udara yang digunakan jet tempur tejas adalah rudal derby atau yang disebut sebagai rudal varian Python. Hei sahabat patriot gua baru tahu melansir dari Air Force Technology bahwa rudal derby yang digunakan di jet tempur tejas ialah Python varian Visilla PVM. Merupakan senjata jarak pendek yang dikhususkan untuk menghantam target di udara. Akan tetapi rudal derby yang digunakan pada jet tempur tejas dikhususkan untuk persenjataan dan pertempuran udara jarak jauh yang bersifat strategis. Karena diketahui bahwa India selaku produsen dari jet tempur tejas sudah menggunakan rudal derby dan Python di setiap lini Angkatan Udara India, IAF. Dan yang paling menarik dari rudal derby dan Python yang digunakan oleh jet tempur tejas adalah buatan perusahaan Rafael Advanced Defense Systems Ltd buatan Israel yang jadi pertanyaannya apakah Malaysia selaku calon pembunan dari jet tempur tejas akan menggunakan persenjataan. Rudal derby maupun Python buatan Israel. Halo sahabat patriot. Sebelum kita lanjut pembahasan berikutnya jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah. Terima kasih bosku. Ini akan menjadi pembahasan yang sangat seru. Karena diketahui selama ini Malaysia sangat tidak suka menggunakan produk dari negara Israel terutama pada calon jet tempur tejas. Akan tetapi setelah berita ini diturunkan belum ada pernyataan lebih lanjut dari pihak pemerintah Malaysia. Dan India soal kesepakatan soal pembelian jet tempur tejas dan persenjataannya. Oleh karena ini kita tunggu saja apakah nantinya ada kesepakatan pembelian jet tempur tejas dan beberapa peralatan pendukungnya. Diduga bahwa pembelian jet tempur tejas akan sangat kemungkinan terjadi karena pada saat ini Malaysia sangat menginginkan pesawat tempur berkemampuan light combat aircraft. LCA Selain itu diketahui bahwa rudal derby ataupun python merupakan senjata andalan angkatan udara Israel yang sudah efektif digunakan di beberapa negara. Negara yang menggunakan rudal derby dan python adalah Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, China, Colombia, Ecuador, El Salvador, Georgia, Honduras, India, Filipina, Romania, Singapura, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Venezuela. Dengan 20 negara yang sudah menggunakannya, diakini bahwa senjata udara rudal derby dan python memang sangat ampuh untuk segala kemampuan pertempuran. Terlebih lagi bahwa rudal derby dan python sangat cocok dipasangkan dengan beberapa sistem teknologi pada semua jet tempur. Oleh karenanya kita tunggu saja apakah benar jet tempur tejas Malaysia akan dilengkapi dengan rudal derby dan python buatan Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!